Dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden terus mengalir. Ya, masyarakat pun berharap jika calon terpilih bisa menepati janji-janjinya. Tim kampanye daerah Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jawa Barat melakukan kampanye terbuka dengan puluhan toko, eks-birokrat dan pimpinan podok pesantren di kota dan kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Kampanye terbuka ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target 80% suara pasangan Amin di Jawa Barat. Sekarang karena kita masih harus terdekerasi karena target tercapai, kita juga mengembangkan suara Pak Anies. Masyarakat petani Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur bersama relawan pecinta Gibran, generasi muda 2024 atau Prangarda 24, mendukung penuh Gibran maju bersama Prabowo dalam Pilpres 2024. Relawan yakin, Gibran yang merupakan pasangan Prabowo akan bisa melanjutkan semua program-program pemerintah Presiden Jokowi. Seperti halnya infrastruktur bendungan semantok yang dirasakan manfaatnya sangat membantu petani. Semoga pemerintahan Pak Jokowi ini supaya bisa dilanjutkan oleh Mas Gibran. Relawan Mak Ganjar menggelar pelatihan memasak dan cara membuat keripik binahong bagi ibu-ibu yang berada di desa Loji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan memanfaatkan potensi desa yang ternyata bisa dijadikan kudapan berupa keripik binahong. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian relawan Mak Ganjar terhadap ibu-ibu sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD mendapatkan dukungan dari para petani di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kepedulian itu pun ditunjukkan para sukarelawan dengan memberikan bantuan peralatan pertanian kepada para petani di Kabupaten Lombok Tengah. Dukungan kepada Ganjar Mahfud ini diberikan karena kepedulian terhadap para petani dengan mendatangi mereka secara langsung di sawah. Tim TV One mengabarkan.